14 kepala sekolah dinonaktifkan wali kota Bandung, Ritwan Kamil, karena terbukti melakukan pungutan liar, maladministrasi, dan berperilaku korup di sekolah yang dipimpinnya. Para oknum kepsek ini berasal dari seluruh jenjang pendidikan di kota Bandung, mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP, hingga SMA. Laporan dari Inspektorat dan Ombudsman, ada tiga modus pungutan liar yang dilakukan para pelaku, mulai dari penjualan seragam sekolah pada siswa, pengelolaan barang daerah secara tidak sah, serta penerimaan gratifikasi mutasi siswa. Terakhir, wali kota memberi surat teguran keras kepada Kepala Dinasi Pendidikan Kota Bandung agar menegakkan perwal BPDB sesuai dengan yang sudah disetakati, karena didampati antara aturan yang sudah baik, tapi kontrol di lapangan tidak begitu baik. Selain penonaktifan, mereka diberi sanksi skorsing selama tiga bulan, penundaan kenaikan pangkat dan diwajibkan mengikuti kembali pelatihan Kepala Sekolah. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.